Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya John Bangkok dan salam satu hobi dunia berayaman pada kesempatan video saya kali ini saya akan memberikan tip kepada teman-teman semua yaitu cara penyembuhan atau mengobati ayam yang badannya atau mukanya ini pucat ya teman-teman ya dan tidak kunjung sembuh jadi stay tune terus di channel saya John Bangkok akan saya jelaskan kepada teman-teman semua jadi langsung saja akan saya jelaskan kepada teman-teman semua cara menangani ayam yang mukanya yaitu pucat atau badannya pucat ya jadi untuk ayam yang muka pucat atau badannya pucat itu kalau menurut saya ada tiga penyebabnya teman-teman yang pertama itu biasanya ayam banyak kutunya jadi harus dimandikan ya dengan kapur bagus itu sudah ada di video saya terus yang kedua ayam tersebut kurang minum ya atau ayam tersebut dehidrasi teman-teman jadi ayam yang kurang minum ini biasanya wajah dan mukanya itu pucat jadi harus disediakan air minum ya biar tidak pucat wajahnya atau tidak dehidrasi ayam tersebut terus faktor yang ketiga yang membuat muka ayam atau badan ayam ini pucat tidak bisa kunjung sembuh itu biasanya habis dimainkan ya badannya itu masih sakit seperti ayam saya ini teman-teman ayam ini saya beli dari teman saya dia itu tidak bisa menyembuhkan ayam ini soalnya mukanya ini sama badannya itu pucat tidak selesai-selesai teman-teman bisa teman-teman lihat keadaan ayam ini ya mukanya itu sangat pucat sekali ini sampai dada sampai pantatnya itu pucat semua ya teman-teman ya ayam ini sudah lama keadaannya seperti ini dan teman saya itu tidak bisa menyembuhkan ayam ini akhirnya saya beli ya soalnya saya tahu ayam tersebut dari keturunan ayam yang bagus jadi untuk menangani ayam keadaannya seperti ini teman-teman yang harus dilakukan yaitu jangan dikasih makan jagung ya atau dikasih makan beras merah atau dikasih makan gabah itu jangan dulu teman-teman jadi untuk makanan ayam dengan kondisi seperti ini teman-teman kalau pagi hari bisa dikasih buat tomat itu bisa bisa juga dikasih dengan buah pepaya bisa juga dikasih dengan telur puyuh teman-teman intinya jangan dikasih makanan yang keras-keras dulu seperti yang saya sebutkan tadi jagung atau gabah atau beras merah bisa juga teman-teman itu dikasih pur 594 dicampur dengan nasi ya contohnya seperti ini biar kondisi ayam biar sehat dulu teman-teman jangan lupa dikasih minum juga ya selain dikasih makanan yang saya sebutkan tadi bisa juga teman-teman lolohin dengan siput atau bekicot ya bekicot ini kita ambil dagingnya saja terus kita cuci bersih terus kita iris-iris kecil-kecil teman-teman setelah itu kita lolohkan bekicot ini dikasihkan satu minggu dua kali itu sudah cukup ya teman-teman dan jangan lupa teman-teman bisa menggunakan obat sangubion itu sangat baik untuk ayam yang pucatnya itu tidak selesai-selesai ya jadi sangubion ini dikasihkan satu minggu cukup dua kali dikasihkan pada waktu sore hari ayam ini dalam proses penyembuhan satu minggu mukanya sudah kelihatan agak merah ya sudah agak baikan dari yang kemarin pada waktu datang di rumah saya dan kalau dilihat dari kotoran ayam ini sudah tidak mencret kotorannya sudah bagus sudah seperti gumpalan seperti ayam sehat ya jadi berangsur-angsur ayam ini membaik setelah saya perlakukan seperti tadi yang saya sebutkan terutama dari pakannya ya untuk perlakuan sehari-harinya apakah ayam ini juga dimandikan tetap dimandikan teman-teman cuma pada waktu selesai dimandikan dan ayam ini jangan dijemur terlalu lama meskipun bulunya itu belum kering kita teduhkan saja teman-teman tidak usah menunggu bulunya kering dan biar stabil dulu keadaan badan ayam tersebut ini adalah keadaan ayam pada hari ke-10 ya belum sampai dua minggu keadaannya bertambah baik dan bertambah sehat teman-teman bisa dilihat mukanya juga bertambah merah ayam jadi lebih sehat ya daripada yang kemarin ini adalah hari yang ke-10 teman-teman keadaannya sudah baik seperti ini intinya dalam proses penyembuhan jika ayam itu mukanya pucat tidak kunjung sembuh ya jangan dikasih makan jagung beras merah ataupun gabah teman-teman dikasih makan yang lunak-lunak atau dikasih buah-buahan itu prosesnya lebih cepat teman-teman bisa dicoba di rumah jika teman-teman mempunyai ayam yang keadaannya pucat seperti ayam saya ini yaitu habis dimainkan ya jadi itulah tip yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti dari penjelasan saya ini cara mengobati muka ayam atau badan ayam yang pucat tidak kunjung sembuh ini adalah hari yang ke-10 keadaannya sudah membaik kotorannya juga bagus makannya juga lahap ya teman-teman ya ini saya kasih makan pur 594 saya campur nasi teman-teman dan ini keadaan ayam pada 2 minggu pas teman-teman 14 hari kemarin ini saya buat konten ya ayam yang mempunyai sisik melik kanan kiri ini ayamnya teman-teman lihat mukanya sudah merah dan sudah membaik dan sudah sehat ya itulah tip dari saya mudah-mudahan bisa dimengerti jika teman-teman suka dengan video saya jangan lupa like, subscribe, dan komen sampai disini dulu salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh